Ahli menjelaskan tadi bahwa sebagai ahli identifikasi wajah dan olah TKP Ketika melakukan identifikasi baik terhadap wajah maupun terhadap olah TKP Pada saat kapan saudara ahli melakukan itu? Untuk masalah ini ya, saya langsung aja Jadi kami melakukan olah TKP khususnya kami dari pusina vis bar es krim itu tanggal 12 12 Juli Melakukan identifikasi dan olah TKP itu olah TKP atau identifikasi? Olah TKP dulu? Olah TKP Itu melakukan olah TKP tanggal 12 Juli itu di TKP langsung? Sebelumnya kami dikumpulkan dulu sore itu di bar es krim Kita melakukan olah TKP bersama Baik dari pus lafor maupun dari pusina vis Kemudian setelah kami diberikan arahan Sekitar malam itu selesai isa kita perjalanan ke TKP Sampai di TKP, jadi ahli masuk ke TKP itu ya? Betul Ada tim? Ada tim Berapa orang? Tim kami ada dari khususnya yang pusina vis ada di bagian dari bidang fotografi kepolisian Terus ada juga dari bidang dakiloskopi kriminal Terus ketika ahli sampai di lokasi apakah kan langsung masuk di dalam tuh mengolah TKP Apakah TKP itu masih berapa namanya? Masih orisinal atau bagaimana? Kalau kami lihat secara SOP penanganan TKP kita kategorikan TKP sudah rusak Sudah rusak Jadi kalau sudah rusak artinya apakah dengan rusaknya itu ahli masih bisa mengidentifikasi? Kebetulan kami dari tim olah TKP ini sebetulnya kegiatan kami adalah pencarian jejak Pencarian jejak Oh jadi ahli dalam hal ini Hinafis itu mencari jejaknya Jejak yang saudara cari itu jejak apa? Secara garis besar jejak yang kita cari adalah jejak yang menimbulkan terjadinya tindak pidana atau dengan materinya Dengan materi Apakah itu adalah bagian dari keahlian sebagai ahli identifikasi? Iya Iya Oke Nah Anda masuk melakukan jejak Bisa diperjelas disini jejak apa yang Anda cari di dalam persoalan itu di dalam rumah Durenti itu? Apakah jejak peluru atau jejak apa? Atau jejak darah atau apa? Ya jejak kita cari Jadi sebelum kita masuk ke TKP Kita melakukan APP dulu atau arahan pimpinan Kemudian metode yang kita lakukan dalam pengolahan TKP ini ada beberapa metode Metode spiral dan metode random Metode jadi yang Anda lakukan itu di TKP Durenti 346 itu spiral apa random? Kita gabungkan Oh di gabungkan Oh di gabungkan Terus? Dari mulai jalan masuk berikut jalan keluar berikut yang ada di TKP kita analisa Dianalisa Apakah juga menganalisa apa namanya? Tembakan atau hasil perkenaan tembakan atau senjata atau peluru Apakah itu bagian yang diteliti juga? Betul Jadi tidak hanya yang kami jelaskan adalah Kita mencari jejak Jejak dari sidik jari dan wajah Wajah Nah namun karena di TKP itu tidak ditemukan Ditemukan jejak sidik jari tetapi tidak mengkategorikan keidentikannya Jadi ada sidik jari tetapi tidak diketahui identiknya ke siapa-siapa-siapanya gitu ya